Kucing yang diare, udah dikasih makan gastrointestinal, udah dikasih obat cacing juga, tapi masih diare, apa aja sih yang perlu dilakuin? Yang pertama kamu lakuin, tetap lanjutin, ya tetap lanjutin makanan gastrointestinalnya. Kalau perlu makanan itu 100% kamu ganti ke makanan khusus untuk gastrointestinal. Apalagi kalau sebelumnya makanan itu masih dicampur sama makanan yang biasa dia makan. Kamu lanjutin juga obat cacingnya, tapi sebulan sekali jangan terlalu cepat untuk ngasih obat cacing lagi. Nah setelah itu kamu bisa kasih obat atau kasih vitamin untuk meredakan inflamasi di perutnya, di pencernaannya. Yang bisa kamu kasih pertama ini, ini ada guanistrap, ini sering juga gue pakai untuk mengurangi inflamasi kalau untuk kucing yang diare. Terus kamu juga bisa kasih ginger, kalau ada ginger powder bisa kamu kasih ginger powdernya dicampur ke makanan basah. Tapi kalau nggak ada ginger powder, kamu bisa bikinin ginger tea, jadi jahe direbus terus airnya dikasih sedikit ke kucing. Ada satu tambahan herba lagi yang biasanya gue kasih untuk mengurangi inflamasi di pencernaan kucing, yaitu gue pakai slippery elm. Nah kalau kamu ada slippery elm powder, itu bagus juga untuk ngecoat stomach lining dari kucing. Itu juga kadang dari situ, dari ginger atau dari slippery elm, masalah diare kucing kamu juga udah bisa selesai. Kalau makanannya udah gastro, udah dikasih obat cacing juga, udah dikasih obat guanistrap, udah dikasih vitamin kayak ginger dan slippery elm masih menceret juga. Biasanya ini kucingnya menceret gara-gara ada masalah parasit yang berlebihan, ya ada masalah parasit pencernaan. Nah biasanya kalau udah pakai itu tadi masih belum sembuh juga diarenya, gue kasih tambahan kayak herbal golden seal untuk masalah parasit. Kadang gue kasih sedikit garlic juga, atau bisa gue kasih black walnut, bisa gue kasih wormwood. Khususnya untuk garlic, black walnut, dan wormwood itu kamu kasihnya sedikit-sedikit aja dulu kalau ada di rumah yang bubuk gitu ya. Karena nggak semua kucing itu bisa nerima dengan reaksi yang baik-baik aja. Ada beberapa kucing yang alergi, ada beberapa kucing yang sensitif, takutnya nanti dia menceretnya malah makin parah, atau dia malah ada timbul reaksi alergi kayak muntah atau gatal-gatal. Kalau main ceritanya karena masalah parasit berlebihan di pencernaannya, biasanya dengan pemakaian obat cacing yang lebih dari 1 kali, itu bisa tuntas juga sih. Cuman memang agak lama, karena obat cacing itu kan sebulan 1 kali ya. Jadi mungkin harus 3 kali dulu pakai obat cacing, baru masalah parasit pencernaannya tuh selesai. Makanya kadang gue suka kasih tambahan herbal untuk masalah parasit, itu biar nggak terlalu lama nungguin obat cacing 1 bulan sekali. Jadi setelah gue kasih obat cacing, untuk hariannya gue masih bisa ngasih sedikit herbal untuk masalah parasit pencernaan.